Assalamualaikum dan salam sejahtera, isu ini dipetik dari syambudin.com bertajuk 70% calon PRU15 muka baru, isyarat buruk buat Syahidan, Anwar, dan Tajudin Antara perkara yang diumumkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan penggulungan PAU 2021 petang semalam ialah 70% calon PRU15 adalah muka baru yang berusia bawah 50 tahun Beliau berkata usaha itu untuk menarik lebih sokongan rakyat seperti yang dilakukan dalam PRN Melaka dan Johor sebelum ini yang terbukti telah membawa kemenangan besar kepada barisan nasional Jangan risau ketua UMNO bahagian yang berusia bawah 50 tahun termasuk dalam konsep Walih, boleh menang, win able, diterima acceptable dan disukai like able Calon boleh menang, insya Allah boleh bertanding PRU15 Pemuda, wanita, dan puteri saya akan pastikan Ketiga-tiga sayap ini akan dapat tempat ujar beliau lagi Apakah mesej di sebalik ucapan Syahid Hamidi itu? Munasabahkah angka 70% itu? Pelbagai pihak dalam UMNO yang ditanya respon mereka mengenainya berkata Bukan perkara mudah untuk menukar calon-calon pilihan raya Sehingga ke tahap 70% Ini karena kata mereka Wakil-wakil rakyat sedia ada adalah terdiri Daripada ketua bahagian Timbalan ketua bahagian naib ketua bahagian Yang merupakan world lord utama Sudahpun menguasai UMNO sejak sekian lama Meskipun majoriti mereka berusia lebih 50 tahun Dan sudah beberapa penggal memegang jawatan wakil rakyat Menukar mereka tidak semudah menyebutnya dalam ucapan Berikutan pengaruh dan kuasa wang yang mereka miliki Sebab itu dalam mana-mana era kepimpinan UMNO sebelum ini Usaha meletakkan muka baru pada setiap kali pilihan raya adalah masalah utama Dan hanya berjaya dilakukan dalam lingkungan sekitar 30% Sehingga 40% saja Malah itu pun sudah dikira peratusan yang tinggi Jadi adakah Zahid Hamidi hanya bercakap kosong Dan membuai hati perwakilan UMNO saja Khususnya generasi muda apabila menyebut angka 70% itu Tidak sebenarnya itu ia adalah mesej Zahid Hamidi Untuk pemimpin-pemimpin tertentu dalam UMNO Yang kebetulan sudah berusia Dan lama menjadi wakil rakyat Serta sering bertelegah dengan mengecamnya Secara terbuka sejak beberapa tahun kebelakangan ini Antara mereka ialah Anwar Musa Sahidan Kasim Tajuddin Abdul Rahman Nazri Aziz Dan beberapa yang lain lagi Kecuali Nazri yang sudah mengumumkan tidak mau bertanding lagi Yang lain-lain itu Tidak pernah lagi membuat pengumuman terbuka mengenainya Bermakna mereka itu belum mau bersara Dan ingin terus bertanding lagi Dalam PRU 15 akan datang ini Begitupun berdasarkan ucapan Zahid Hamidi Mengenai angka 70% muka baru itu Ia seperti menampakkan harapan tipis Untuk Anwar, Syahidan dan Tajuddin Terus dipilih bertanding lagi Tambahan lagi Zahid Hamidi juga turut menyendir Syahidan dan Anwar Dalam ucapan penutupannya semalam Dan inilah antara sebab Mengapa Zahid Hamidi berkeras Mahu PRU 15 Diadakan lebih dulu sebelum pemilihan UMNO Supaya dengan jawatan Presiden UMNO Yang masih dipegangnya Musuh-musuh politiknya dapat diketepikan terlebih dahulu Berjayakah beliau melakukannya nanti? Sekian isu daripada Syahuddin Husin.com Kita jumpa lagi Terima kasih telah menonton!